Halo guys kembali lagi ya tentunya di channel kami, di channel saya yang anda ya Tentunya jangan lewatkan informasi-informasi menarik seputar Kaisang Merab dan juga Erina Gudono Ya dalam video kali ini ya saya akan bacakan sebuah informasi ya mengenai Kaisang Merab dan juga Erina Gudono Ya diketahui baru-baru ini nih Erina Gudono lakukan perawatan wajah dan terlihat mas Kaisang makin cinta nih Ya semenjak dekat dengan Kaisang Merab, finalis Putri Indonesia, Yogyakarta, DIY 2022, Erina Gudono sering jadi serotan publik di sosial media Nah terbaru berdasarkan pantauan di akun Instagramnya, Erina Gudono baru saja melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan Alasan Erina datang ke klinik kecantikan itu karena ia sering meluhkan matanya yang terlihat gelap dan cekung Aktivitas yang padat membuat area bawah mata jadi terlihat cekung dan gelap Akhirnya aku kemarin memutuskan untuk mengunjungi LCC Skin Clinic dan berkonsultasi dengan dokter Bonita Purna Masari Tulis Erina Gudono dalam captionnya seperti itu Setelah berkonsultasi dengan dokter, Erina Gudono akhirnya menerima untuk melakukan tindakan Botox Untuk mencerahkan dan mengencangkan wajah yang mulai mengendur Erina Gudono pun langsung masuk ke ruang perawatan dan wajahnya langsung ditangani oleh sang dokter ya Sontak saja unggahan Erina Gudono itu memati perhatian warganya tak sedikit dari mereka juga ya Menganggap wajah Erina Gudono mirip dengan istri dan anak Presiden Jokowi Cantik banget Kak Erin kata akun netizen nih Mas Kaisang makin cinta ucap akun netizen yang lainnya Kak Kaisang tambah sayang sama Kak Erin nih ujar akun netizen Wah kok wajahnya mirip jadi mirip Bu Erina Jokowi ya Jodoh kali ini sawat netizen yang lainnya Mirip sama Mbak Ayang Kahiyang cocok kalau jadi adiknya Timpal akun netizen yang lainnya Oke guys jadi itu tadi ya guys sedikit informasi dari kami mengenai aktivitas Erina Gudono yang sedang perawatan wajahnya Dan para warganya menyatakan bahwa Mas Kaisang makin cinta Aduh pastinya makin cinta ya Soalnya Erina Gudono ya cantik sekali nih Oke guys jadi itu tadi ya guys sedikit informasi dari kami mengenai Kaisang Maram dan juga Erina Gudono ini Bagaimana menurut anda bisa komen-komen di bawah ini Dan terima kasih banyak telah menikmati Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di channel kami Sampai jumpa